Rolling! Action! PEMBICARA 1 Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa nantinya akan ada dua tokoh yang akan saya perangkan. Mungkin permasalahannya tidak akan jauh berbeda dengan permasalahan yang tidak dihabiskan seorang, atau seorang, atau siapapun. Mungkin sama, mungkin juga berbeda. Mungkin, tetapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Wajar saja kalau kita memiliki pemikiran yang berbeda. Wajar saja kalau kita memiliki perasaan yang sama. Dan, sah-sah saja, kalau kita memiliki pemikiran yang berbeda, ataupun sama. Dan perasaan yang berbeda dengan sekolah, atau sekolah orang, atau siapapun. Yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi itu. Apakah kita akan jadi marah, sakit, benci, ngecewa, tertawa, atau malah kita terus membohongi pikiran dan hati Tuhan di sendiri. Kalau saja, aku bisa percaya. Kalau saja, kita ada bijaksana sedikit saja. Tentu kita membahas segala pembuangan yang ada. Baik. Tentu kita. Wajar kita datangin topeng. Segala wajar. Semua mengerti topeng. Ayo, siapa di antara kalian yang bersedia meninggalkan topengnya? Eh, aku tahu wajahmu. Kau pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topeng dengan topeng saling menatap penuh kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi pada topeng. Topeng-topeng kita bercengkraman di panggung hidup. Kalau kita saling bunuh-bunuh. Topeng-bunuh-topeng akan terus bergerak menarik kehidupan. Dan kematian bersama para gara kita yang bersenayam di bukit-bukit kumur. Topeng-bunuh-topeng. 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 dan lapar jiwa yang berpenganggu dan kau tidak berkah pati kau dengar masalah nasibu bagaikan acuan kereta waktu yang berjalan terus berjalan menyelusuri rewel kehidupan yang umat begitu lama kau pernah waska aku lihat borong-borong tubuhmu bagi hari dan kau suku tidak peduli sementara kau diam misu disitu kereta waktumu lewat tentu saja tanpa pesan eh tidak kemana kau tidak mau menjawab tetap aku tidak peduli waska kau dengar ya berjuta-juta orang mengerakan lapar bagangmu dan aku dengar siap malam waska-waska merau-merau mereka menggeram dengan lapar mereka menatap nanak mereka berkeliaran dimana-mana waska mereka gelisah dimana-mana kini mereka mengembara ke seluruh penjuru kota mencari bubria sendiri menggali bubria sendiri lalu lalu tentang mimpi besar merampokan anak semesta mengendap yang kosongan waska waska ini aku telah lihat kau telah bunuh diri kekosongan dan nasib kosongku sempurna waska bekitulah kebiasaan gramatik yang sejam berjadinya dalam lapasan ini dia bertemu dengan sosok maska sosok tokoh legendaris dalam lakuan sandiwara dalam lakuan ini pengembaraan hidup seorang waska yang jahat sekaligus sebagai orang yang baik yang bergerita apa yang bisa kita rasakan tapi apakah benar waska telah mati apakah benar waska sebelumnya pernah bertemu dengan mainan pencabut nyawa apakah waska ini sedikit gila sedangkan menurut kabar burung sekarang ini sedangkan memimpin proyek raksasa proyek beratus-ratus juta bilang dolar menurutnya lebih jelasnya akan hubungi dia mudah-mudahan dia mau menjawab semua pertanyaan yang kensifil dan hakiki itu dan aku percaya waska mau memenuhi permintaan sahabatnya akan tampil sebab waska 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 sebelum saya menjawab pertanyaan sahabat saya saya ingin menguruskan bahwa nama saya bukan lagi waska nama saya saya sekarang kesempat ya siapa bilang saya sudah mati itu kan hanya dalam lakotan diwarah saja itu kan sebenarnya merupakan sebuah trik untuk memancing rasa yang masih penonton dan untuk merupakan merupakan rasa yang mati mengikut-mengikut saya dan masyarakat lingkungan saya itu pun saya tidak mati-mati saya hanya sakit di situ kok untuk lebih jelasnya itu kan pengarang saja pengarang tidak demikian ya sudah orang masih ini kok dibilang sudah mati bagaimana ini oh iya lalu dikatakan pula kalau saya pernah bertemu dengan Malaika Jibril jangan percaya itu bohong saya saja cuma pernah bermimpi bertemu Mbah saya masa Mbah saya dibilangin Malaika Jibril jangan-jangan Malaika Jibril akan terasinggung Mbah saya pasti akan terasinggung juga dengan fitnah ini ada-ada saja kalian berapa pertanyaan lagi yang belum saya jawab oh iya ah ya proyek raksasa betul proyek ini ada salah satu dan sekian banyak proyek yang saya kerjakan sebetulnya proyek ini adalah proyek kemanusiaan dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya dalam bentuk rohanian yang semata-mata pengabdian saya terhadap manusia sesama dan pengabdian saya terhadap Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang saya beruntung sekali diberikan kepercayaan untuk mengerjakan periksa itu ini terus terang saja kehidupan saya tidak tidak seperti sekarang ini saya jaring-jaringan kembali kebelakang kemasa-masa saya yang sempat sulit pernah berantakan sebab semua orang tahu dulunya saya pernah menjadi anak waya dan kenapa saya sudah berhenti menjadi pemain cadiwara terus terang saja saya tidak bisa menjawabnya walaupun saya bisa menjawabnya itu betul-betul pribadi sekali sungguh betul-betul pribadi sekali maaf saya tidak bisa menjawabnya oh iya saya juga mohon maaf semoga kalian puas mendengar jawabanku yang telah saya sampaikan tadi para pemegang saham itu mengajak rapat lagi masih dalam proyek manusiaan terutama untuk sahabat saya yang baik saya mohon maaf jika kau kurang puas kau bisa saja datang ke laboratoriumku di Jakarta mohon maaf assalamualaikum bagaimana 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 walaupun sekarang kita tidak puas bentar sementara kita puaskan saja dulu dan sekarang sudah jelas bukan waska masih hidup sehat warafiyah walaupun ia bergadir nama menjadi senang saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja bagaimana tidak ia seorang waska sekali waska tetap waska hidup waska saya heran kenapa dia harus berhenti memain saliwara padahal kita bisa lihat betul yang begitu betul batang potensial kemampuannya sangat luar biasa refleksinya begitu kuat dan sangat sensitif ia bisa saja menjadi pemain yang serpungan sungguh luar biasa berhenti saya sampai heran sampai pangling melihat perubahan besar pada hidupnya aku rasa kita juga harus sedikit bijaksana sedikit memberikan kesempatan berbicara kepada semak barangkali ia ingin menyampaikan sesuatu barangkali keanehan atau barangkali keajaiban zaman telah terjadi yang harus segera yang harus segera diwarna kepada kita semua akan saya banyak semak 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 sebelum saya berbicara lebih jauh saya ingin menguruskan sedikit ke kalian bahwa saya bukan jemak saya adalah waska saya betul-betul waska memang betul banyak waska di dunia ini tapi saya adalah waska baik waska dunia saya adalah dunia waska pemerbanan saya adalah pemerbanan waska penderitaan saya adalah penderitaan waska borok saya adalah borok waska kesenian kemiskinan saya ada kesenian waska sakit saya ada sakit waska hati saya ada hati waska kemiskinan saya ada kemiskinan waska lapar saya lapar waska sembahyang saya sembahyang waska Tuhan saya ada Tuhan waska waska bagaimana 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 aku menjelaskan waska bagaimana lagi bagaimana saja aku berteriak teriak pada orang orang sudah ada punya telinga berpikir waska ya ayo berpikir berdoa saja aku berpikir pada orang baru sudah tidak punya pikiran dia tidak mau menerima pikiran orang lain ya berdoa awas ayo berdoa nah berdoa saja aku berdoa karena Tuhan tidak mau mendengar keluhanku lagi ya tapi baik aku bagikan bimbing-bimbingku bimbing-bimbing dan kesenian yang sangat indah ya tapi baik aku diam dalam bimbing-bimbing diam bagai batu takut memang batu batu hitam yang aku aku harus jadi aku karena semua orang yang menjadi musuh akan kukatakan kepada semua tidak kepada semua orang terlebih lagi orang yang menganggapku tanpa daya upaya Tuhan berpenyakitan akan kubuktikan malah aku adalah wasga sesosok manusia berantakan yang masih punya pikiran punya hati nurani punya rasa sakit yang sama punya dinama yang sama tidak 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 ada akhir mengumpul panas dan membunuh bunku membakar seponcuk tubuhku yang ditanggap sekarang istilahatlah wasga kau begitu lelah tidurlah aku tidak istilah dan aku sudah butuh tidur yang membutuhkan mimpi mimpi ya aku butuh mimpi mimpi itu mimpi mimpi dan kesenjian yang sangat indah dan dapat menggairahkan hidupku pita-pita dan ganggaman ya aku genggam ya hari masih malam aku masih menggapainya mereka menanggungkan adikku lintang lintang mereka mereka menggairahkan daraku kebiayaan dapat padalah yang menghubung saksikan banyak sekali binatang binatang sekitar binatang paham binatang buah ya kau harus lebih buah daripada mereka maska tunjukkan puasan tunjukkan tarim ya tunjukkan mata merah menyala nyala uktikan mereka ya uktikan pada mereka maska mataku mulai meraduk kujur tubuhku perempuan tersempat tubuhku kenapa tubuhku terasa kaku dan lindah kenapa lindah menjadi gelung ayo awas ayo banggi tunjukkan kalau kau manusia batu batu hitam tak tahu buktikan ayo waska itu kamu harus kasih mas tahu waska seluruh orang akan berkabung apabila kau menyerah waska maka bangkitlah waska aku masih mampu bangkit aku aku waska ya waska waska ayo bangkitlah waska ayo bangkit berjalan ya berjalan kemana yang kau mau ahhh ayo bangkitlah waska waska ayo bangkit adikku ayo berjalan yang mana kau mau ayo kakikku ayo berjalan bangkitlah kemana pun yang kau mau mengembaralah ke gunung-gunung ke bukit-bukit ke lembah-lembah seafir mara DER kita